Intro Arema UC melakukan latihan terakhir menjelang laga versus Bali United Dalam latihan terakhir terlihat beberapa pemain asing Arema Sudah kembali dalam kondisi yang begitu fit dan siap menghadapi Bali United Duel syarat Gensi antara Arema UC versus Bali United diprediksi juga bakal berlangsung sengit Pasalnya laga nanti juga akan menjadi ajang adu tajam Dua penyerang haus gol di Liga 1 saat ini yaitu Carlos Fortes dan Elisa Spasosevic Sejak membela Sengu Aidan, Carlos Fortes telah membukukan 8 gol dari 14 penampilannya Bahkan, performa Apic Fortes menjadi ancaman sendiri bagi para penjaga gawang tiap tim di Liga 1 2021 ini Selain tenang, penyerang asal Portugal tersebut dikenal cukup kuas saat memasuki area penalti lawan Sementara Bali United memiliki sosok predator gol dalam diri Elisa Spasosevic Dari 14 penampilannya, Spasosevic sudah mencetak 14 gol Jumlah itu pun menjadi yang paling banyak jika dibandingkan catatan gol milik para striker di Liga 1 musim ini Oleh sebab itu, duel Carlos Fortes versus Elisa Spasosevic Bakal mewarnai panasnya duel Arema FC versus Bali United Pada nanti, 5 Desember 2021 Baik kalau Fortes dan Elisa Spasosevic sedang bersaing untuk menjadi raja gol di Liga 1 2021-2022 Hingga pekan lalu, Spasosevic memimpin daftar top score dengan 12 gol miliknya Spasosevic ditempel ketat oleh Ciro asal Persikabu Dan juga Ezezari asal Persik Kediri dan Marco Simic dari Persija Yang sama-sama sudah menciptakan 9 gol Sementara itu, Carlos Fortes telah membukukan 8 gol Bukan tak mungkin, tambahan gol ke gawang Bali United bakal membawa nama Fortes ke puncak top score sementara Liga 1 2021 Itulah tadi informasi terupdate seputar pertandingan Yang akan berjumpa antara Arema FC berhadapan dengan Bali United Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya Terima kasih banyak, salam olahraga Terima kasih telah menonton!